Kali ini gue punya parfum dari BS Bacanya gak tau asalnya gimana Pokoknya sekiranya gue aja ya bacanya BS Satu Blossom Heels, satu Vivala Dolce Dua-duanya ya udah parfum Nah ini katanya udah parfum buat cewek Dan ini unisex Tapi kalo gue cium kayaknya ini lebih cocok ke cowok Nanti akan kita kupas lebih lanjut Nah BS ini parfum dari Ada yang bilang dari Friends Ada yang bilang dari Mana gitu Friends Tapi bikinnya di Wadzawa Kalian bisa cek aja Instagram sama link website nya Nanti gue akan tulis juga di deskripsi Di deskripsi box Malah liat lidahnya Nah yang gue suka ini Ini botol parfum Bukan botol parfum Box parfumnya itu ada menampilkan Top note, middle note, sama base note nya Tuh kalian bisa liat Ini blackcurrant Bergamot, peach rose, sama mask Kalau ini blackcurrant, grapefruit Iris, tonka beans Dan akan gue tunjukin di layar aja Next nya Karena gak ke wajah tuh bungkusnya Mereka punya banyak banget seri-seri nya Gak mungkin gue beli semua Jadi ini gue beli yang paling cocok sama kue Kita langsung buka aja yang Blossom Hills Dulu ya Bagus banget Box nya ya Bagus Tapi ya standar aja Kayak gini Cuman Lucu aja gitu Gambarnya bagus-bagus Oke Ini botolnya Warnanya biru Ini botolnya Mengingatkan gue sama botol parfum apa gitu ya Apa ya Lupa gue juga Botol parfumnya juga dia beling Cuman belingnya itu Beling doff gitu Tuh Kayak bukan beling licin ya Kayak beling licat lagi Tutupnya Tutupnya Ya Oke Cuman ini gampang banget Dicopotin Dah copot Menurut gue ini Kalo kegeser-geser Bisa cepet copot Jadi kalian harus taro di Kalo di tas Di bagian Slot-slotnya itu ya Biar gak kegeser-geser Gitu Ini harganya Rp290.000 Tadi ada di plastiknya Rp290.000 Jujur di Shopee juga banyak Cuman Gue gak ketemu Official accountnya Jadi kayak reseller-reseller gitu Harganya ada yang dibawah Rp290.000 Cuman gue juga gak tau Itu reseller beneran Atau asli atau gimana Ini gue beli di Colorbox Lipo Karawaci Terus pas gue lagi jalan-jalan ke Smart Recon Molo Serpong Itu di star-nya juga Udah ada Collection-nya lengkap Kalian bisa cek ke sana juga Oke Ini Kita coba semprot ya Di sini Oke Tadi Gue tekennya cukup full Ke bawah Dari segi semprotannya sendiri Dia cukup fokus ya Cuman tekanannya gak terlalu full Jadi gak bikin perih Karena kalo misalnya terlalu Ugh gitu Kayak Sakit gitu loh di kulit Tapi kulit sensitif Gue langsung tampilin di sini Topstops-nya emang ini fruity banget Ini Kena ya Begitu disemprot Blackburn-nya langsung Kecium banget Lama-kelamaan bener Ada Wangi Seger Flower-nya So far ini parfum yang gue banget Karena wangi fruity-nya langsung ada di atas Langsung kecium Makin lama makin segar Vibes-nya Vibes-nya itu Menurut gue Untuk orang-orang Yang Jelas suka aktivitas Tapi extrovert-introvert Gue rasa bisa pake ini Tergantung sueranya Balik lagi Kemudian Kalo dipake luar ruangan Gue rasa ini cepet hilang Karena dia ada mask-nya Di bawah Jadi Menurut gue Ini Harus Di-apply Dua kali ya Kalo misalnya kalian Kerja di luar ruangan Klaimnya EDP Tapi Ini kan belum gue pake Jadi Gue belum bisa membuktikan Apakah ini beneran EDP Yang bisa kuat 5-8 jam ya Ini pake aja Di dalam ruangan Paling aman Kalo di luar ruangan Kita buka yang PS Ini harganya Kayaknya juga sama Rp290.000 Oh gak? Iya Ini lebih mahal Rp290.000 Bisa buat Pajangan gitu loh Oke Minimalis Sama Cuman tampilan Tapi Bautannya lucu banget Dia ada hiasan gitu Kepalanya Asli ini sih Pasti gue tinggalin di rumah Sih Nggak mungkin gue bawa-bawa Tutupnya Bentar Nah Oke Tutupnya Dia kenceng Tapi Ketika Kalian nutup Itu harus bunyi Klik Gitu Kalian bisa lihat Ini tuh rapet Tapi Kalo misalnya kalian Gini doang Ini tuh gak rapet Ini pasti copot Tuh Jadi harus sampai bunyi Itu Oke Kita coba semprot Ini buat saya lucu sih Dia kayak Setengah lingkaran gitu loh Tuh Jadi megangnya tuh Enak Karena Kalo kalian Pegang gini dong Tuh Jadi ini tuh Menyesuaikan sama Sama genggaman tangan Menurut gue nih Oke banget sih Dipikirin sampai segitu Atau mungkin gak dipikirin Cuma emang mereka suka Suka aja gitu Tapi at least Enak banget digenggam Dan gampang Disemprot jadinya Karena Ngikutin tangan ya Oke Oke Yang ini Menurut gue bener Cocokan ke cowok Walaupun unisex Seks Tapi untuk cewek Gue gak tau ya Mungkin ada yang suka Begitu disemprot Dia kuat banget Bold banget Wangi fruity nya Berasa Wangi Segernya berasa Ini Wangi nya lebih rich Dibandingkan yang itu Karena Sama yang Kat Kat Tadi gue tunjukin Ini top notch nya Lebih banyak wanginya Terus dia ada Wangi Kayaknya wangi Tongka beans Ini berasa banget Begitu udah berapa menit Gue semprot Tongka beans Itu Kecium Literally kecium Ini tuh Menurut gue Tongka beans Contohnya buat Wangi cowok Jujur Tapi Botolnya cantik Sekali ya Anyway Kalau misalnya ada cewek yang Suka atau mau beli Silahkan Kalian bisa cari testernya Di Depstore Mungkin ada Kurang tau juga Cuman Kemarin gue liat di Star SMS Oke Semarakan Walser Pong Atau di color box Kayaknya color box juga udah mulai jual-jual Anyway Wangi nya makin lama Makin Enak Gak sekenceng di awal Anyway Segitu aja Review singkatnya Dan unboxing nya Gue akan kasih link-linknya Di deskripsi box Silahkan di klik Sorry-sorry Kalau udah salah kata See you on Next video Bye-bye